Ingin mengungkapkan yang lebih besar, yang lebih besar dan sebagainya. Mungkin sebelum yang besar diungkap oleh Pak Tom Lembong, Pak Tom Lembong dikunci dulu di sini supaya nggak banyak bicara kira-kira gitu. Ya menurut saya alat buktinya saja mana yang signifikan bahwa itu perbuatan korupsi. Keuangan negara nggak ada, aliran dana tidak ada, hasil pembeksaan BPK Audinya juga tidak ada, alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka itu aja. Nggak mungkin hanya satu Tom Lembong saja yang dijadikan tersangka di situ. Nggak mungkin seorang Tom Lembong tidak lapor Presiden, tidak lapor Menko. KPK lahir kan dulu karena ketidakmampuan penyidik baik dan gejak sama kepolisian nih. Selamat datang di channel Abraham Samad Spika. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa di netizen. Ini sahabat kita semua, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Randas Ugro Seno. Assalamualaikum Pak Ugro. Waalaikumsalam. Bang Abraham Samad. Pak Ugro ini mantan Wakap Polri. Pak Ugro, ini mengejutkan kita nih ya. Berita kayaknya kita terkaget-kaget nih Pak Ugro. Tiba-tiba Tom Lembong itu ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijemput ya. Iya kaget-kaget gitu. Dijemput kayak ditangkap gitu ya. Diborgol dan langsung ditahan gitu ya kira-kira. Sepertinya target lah gitu. Kayak seperti target. Dan biasanya kan kalau orang ditangkap itu orang yang tidak kooperatif kan. Kira-kira seperti itu ya. Sudah pernah dipanggil, terus nggak datang. Kira-kira seperti itu ya Pak Ugro. Dan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal. Ah gitu. Harusnya kan bisa dipanggil terus nanti begitu dia datang, ditahan gitu ya. Iya dipanggil. Kalau memang sudah cukup alat bukti, saya rasa penahanan tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Biasanya begitu. Pak Ugro ini kan pengalaman ya. Jadi biasanya gitu ya. Iya jadi penahanan itu kan ada batas waktu. Kalau buru-buru penahanan kemudian alat bukti yang lain belum dilengkapi, kan nanti waktunya kan habis di situ. 120 hari. Dan tersangka kan berat diem. Nggak usah bicara. Oke. Jadi dan menarik Pak Ugro ini adakan penjelasan nih dari Kejaksaan Agung bahwa Tom Lembong ini dijobloskan dalam rutan rupanya dalam kasus impor gula ya. Dia menjelaskan, Tom Lembong menyalahgunakan wewenan dan kekuasannya. Memberi isin impor gula kristal mentah. Itu ya. Sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih yang biasa kita konsumsi. Kira-kira seperti itu Pak Ugro ya. Pada tahun 2015 yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta melainkan hanya BUMN. Katanya gitu di situ kesalahannya. Apalagi di Indonesia sedang mengalami surplus gula saat itu. Jadi dianggap waktu pada saat itu gula itu kita surplus jadi nggak perlu impor gitu ya alasannya. Penjelasan ini rupanya semakin memantik netizen menguliti data-data kejaksaan. Berdali pasal 2 dan pasal 3 undang-undang TPKOR seseorang bisa dipidana tidak mesti menerima uang. Perbuatan penyalahgunan wewenang yang menguntungkan orang lain sudah bisa dipidana. Ini alasannya. Jadi katanya nggak perlu dulu pembuktian bahwa harus menerima uang. Makanya kita bertanya-tanya ada nggak aliran dana yang masuk ke Tom Lembong? Ada nggak kickback? Kan gitu. Kalau menurut Pak Ugro nih pengalaman sebagai Pak Ugro ini kan mantan Wakapolri dan basicnya penyidik ya. Reskrip dulu. Ganjil banget nggak ini Pak Ugro? Selama jadi penyidik kita kalau bicara tentang pasal peristiwa perbuatan tidak pidana. Itu kan berarti dilihat unsur-unsurnya. Pasal 2 dan pasal 3 di undang-undang nomor 31 tahun 1999. Kemudian ada undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas di mana seseorang atau barang siapa secara melawan hukum. Memperkai diri sendiri. Memperkai diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kemudian merugikan keuangan negara dan perkembangan negara. Dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana ini, jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Iya kan? Nggak ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijasa palsu. Ijasa abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana? Ini penyelidikan dalam tidak pidana korupsi Pak. Itu ekstraordinari krim sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tidak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana? Kalau saya itu dulu. Jangan sampai juga abal-abal ya? Iya, karena begini. Kalau di kepolisian, sesuai guamacara pidana, ada suatu peristiwa, kemudian dibuatkan laporan polisi, atau di KPK laporan kejadian LK. Tapi di kejaksaan saya nggak tahu. Apakah itu LI atau laporan jaksa, atau laporan polisi, atau laporan kejadian. Nah, laporan itu jadi dasar, kemudian dikeluarkan seprindik langsung. Baru dibikin ada pemanggilan, ada penyelidikan kalau belum jelas. Nah, penyelidikan reserse, penyelidikan dalam tidak pidana, berbeda dengan penyelidikan intelijen. Oke. Kalau intelijen bangun tidur, lihat jalan berlubang, dibikin laporan penyelidikan. Tapi kalau di reserse, itu ada penegahan hukum pidana, itu tidak boleh dibikin surat perintah penyelidikan sebelum ada surat perintah penyelidikan. Oke. Di situ. Oke, jadi berarti kalau Pak Ugro melihat dari segi formalitasnya saja, mekanismenya sudah ada masalah berat ya? Administrasi penyelidikannya menurut saya cukup salah berat. Bukan salah sedikit, salah berat di sini. Oke. Jadi, kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa satu, menko ekuin. Kemudian biar juga, barang ini gula ini datang dari langit atau datang lewat kapal. Oke. Atau lewat pesawat juga bisa mungkin ya. Ini sudah semua belum? Oke. Kemudian tadi, aliran dana. Merugikan keuangan negara. Kalau nggak ada keuangan negara, kalau mau dikatakan korupsi, pasalnya pasal dua, pasal tiga sama di situ. Masa dia ada pengecualian kalau Tom Lembong tidak usah ada aliran dana. Kan aneh di sini. Di situ saja, merasanya. Oke. Berarti, baru dari segi formalitasnya saja. Mekanisme formalitasnya, kita melihat sudah banyak keganjilan ya. Belum kita bicara substansinya ya. Sangat banyak keganjilan. Kalau jaksa sekarang mulai kewangan menjawab-jawab. Tidak perlu ada aliran dana. Masa kemarin, kok nggak ada aliran dana? Ini bukan asal tanya, asal jawab. Bukan. Jelaskan secara hukum tadi. Unsur-unsur pasal tadi, jaksa harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Berarti dia harus menjelaskan dulu unsur-unsurnya. Iya. Terpenuhi nggak unsur-unsurnya? Iya kalau kementerian dan bagian negara, Pak. Itu kan ada yang mengawasi. BPK juga mengawasi. Oke. Inspektorat juga ada di situ. Oke. Jadi, jaksa jangan memaksakan kepanjangan kuku-kukunya nancep ke semua kementerian supaya takut. Iya kan? Saya melihat di sini, di depan kelihatannya jaksa itu kencang sekali nih. Nggak takut. Tapi endingnya kelihatannya mulai ketakutan. Oke. Jadi, kelihatannya ke jaksaan agung banyak membongkar kasus awal-awalnya heboh. Iya. Tapi endingnya nggak jelas. Ada yang asuransi, asabri, jiwasaranya segala itu. Aliran dana yang mengalir sampai ke laut itu nggak pernah kelihatan. Iya kan? Karena aneh, timah. Berapa yang terlibat nggak diperiksa. Oke. Seperti itu. Jadi, kasus menerima 27 miliar menpora itu. Iya. Iya kan? Itu sebetulnya bisa diganakan 480 untuk Undang-Undang 31 tahun 1999 korupsi. Oke. Sehingga penyidikannya jaksa harusnya minta bantuan Kapolri. Tolong disidik tidak pidana penadah uang hasil korupsi 27M kepada menpora oleh Kapolri. Kan gitu Pak. Jadi walaupun dia kembalikan tidak menghapuskan tidak pidana. Tidak menghapuskan. Enak sekali nanti kalau ketahuan dikembalikan, kalau nggak diambilkan gitu. Jadi, selama ini Pak Ugro mengamati bahwa pola penegakan hukum yang dilakukan ke jaksaan, melakukan penyelidikan-penyelidikan, ini sepertinya suka menyimpang ya, bayas ya. Ya, hanya bicara kuantitas, tapi tidak bicara kualitas. Sampai tingkat ke jaksaan di wilayah-wilayah. Dan itu saya alami sendiri, perusahaan swasta dikenakan tidak pidana korupsi di Sulawesi Tengah. Akhirnya apa? Dihentikan karena tidak cukup bukti. Masa ada tambang dipasang jaksa lain itu, bukan polis lain ya. Tambang itu kan tanah negara. Dia PNB, dia bayar. Pajak dia bayar. Di mana kerugianya? Oke, jadi kelihatannya kalau menurut Pak Ugro, ke jaksaan ini hanya mengejar, menyelesaikan kasus secara kuantitas. Banyak jumlahnya, tapi kualitasnya tidak terpenuh ya. Amburadul. Kalau saya lihat, judulnya bagus tapi isinya nggak ada. Oh. Nggak menyelesaikan. Kesimpulannya di bawah itu nggak ada, nggak sama dengan judul di atas. Oke. Kita bisa lihat ya, banyak kasus-kasus besar, tapi ujung-ujungnya nggak selesai juga ya. Ya, saya ikuti kan yang asuransi saja jelas itu. Iya kan. Kemudian korupsi yang kaitan BTS di situ. Iya. Iya kan. Itu nggak pentas sih. Iya kan. Kemudian timah. Oke. Itu kan juga sudah dibuka di publik. Gitu loh. Katanya 300 triliun ya. Nah ya di mana, buktinya uang itu ke mana gitu. Nggak pernah dibuka seterang-terangnya seperti itu. Siapa-siapa yang terlibat, nggak jelas ya. Oh iya, iya betul. Oke, berarti kalau begitu Pak Ugro bahwa disinyalir atau kuat dugaan bahwa kasus Tom Lembong ini ada muatan politisnya nggak? Sangat banyak muatan politis di situ daripada muatan politik hukumnya. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat, Tom Lembong ini dijadikan tersangka karena dia menjadi bagian di masa lalu di timnya Anis Caimin ya. Apakah kira-kira ada dugaan ke sana tuh Pak? Banyak indikasi seperti itu yang orang diucapkan itu tidak ada salahnya. Jadi, orang menganalisa penangkapan Pak Tom Lembong ini yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat-pengamat hukum, pengamat masalah sosial, itu tidak ada salahnya di situ. Jadi, ya kalau menurut saya, jaksa nggak usah marah. Kalau dikritik itu kan wajar, biasa lah. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berubah, tidur saja di rumah kan gitu aja. Dan ada yang menarik lagi Pak Ugro kalau kita lihat, ini kan kasus yang dikenakan Tom Lembong ini kasus yang jauh sekali ke belakang kan? Kalau kita lihat tentang waktunya ya. Sekarang kan tahun 2024, kalau nggak salah kasus ini di tahun 2015. Kalau kita lihat, setiap Menteri Perdagangan itu kan selalu mengeluarkan kebijakan impor gula. Dan kalau kita membanding-bandingkan di jamannya Tom Lembong, mungkin ini impornya kuotanya agak sedikit dibandingkan Menteri-Menteri lainnya. Saya baca ya, saya baca ya. Itu yang pertama keganyian. Kemudian yang kedua, kalau memang kejaksaan mau konsisten, kenapa dia nggak memeriksa misalnya ya Menteri-Menteri Perdagangan yang lain? Yang misalnya sebenarnya rentang waktunya agak dekat nih dengan tahun sekarang, di 2024. Kenapa dia harus jauh melintir ke belakang jauh kan? Ataupun kalau misalnya dia tetap ingin memeriksa Tom Lembong yang jauh ke belakang. Kenapa dia nggak memeriksa juga yang tahun-tahun setelah Tom Lembong ya? Itu kan ada beberapa menteri setelah Tom Lembong. Kira-kira apakah ini semakin memperlihatkan kita dan meyakinkan kita, Pak Ogro, bahwa memang kejaksaan ini ada masalah sebenarnya dalam memeriksa Tom Lembong? Jadi saya membacanya di sini, Jaksa kalau berperan sebagai pengacara negara, dia harusnya melihat sistem tentang impor masalah gula rafinasi ini di Kementerian Perdagangan. Jadi melihat secara utuh semua yang dilakukan oleh para menteri di situ. Kalau itu sistemnya ada yang salah, diperbaiki dia sarankan kepada Presiden sebagai pengacara negara dengan memberikan legal opinion. Kalau Jaksa cenderung hanya ingin nangkep proses, nangkep proses, tidak tuntas. Itu menurut saya, ini ada indikasi, saya pribadi ya, ya mungkin suatu saat kalau hukum acara pidana itu atau KUHAP itu di amandemen, kalau rekan-rekan saya yang di polisi tidak waspada di situ, saya yakin suatu saat Polri hanya jadi penyidik KUHAP. Jadi penyidik di luar KUHAP adalah kejaksaan. Ini makanya saya harap Kortas Tipikor yang dibentuk oleh Kapur dan Presiden segera laksanakan untuk melakukan penyidikan tidak pidana, tidak pidana kuras yang besar dan lebih profesional daripada Jaksa. Itu pesan saya seperti itu. Jadi menurut Pak Ugro, kalau kita melihat kasus Tom Lembong ini di tahun 2019, dan kemudian kita bandingkan dengan tahun-tahun setelahnya, yang juga dijawat oleh Menteri Perdanaan lain, ini semakin memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya kasus ini tidak equality before the law ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, peraduga tak bersalah juga tidak digunakan, persamaan di depan hukum tidak sama. Kalau memang mau, ya diperiksa semua mentirnya dipanggil dulu aja, nggak usah di pas yang rompi merah atau ranya kemudian diborgol. Jadi biar ini suatu pembinaan dalam suatu sistem, supaya tidak merugian keuangan negara ke depan nanti, jadi banyak edukasi nih. Nah, jadi semua mentir dipanggil bagaimana waktu mereka memberikan izin untuk impor tadi, mekanisme bagaimana, kalau udah sama berarti ada pola yang salah. Bukannya dilakukan oleh satu menteri. Dan menteri kan ini bukan menteri yang sampai puluhan tahun, yang di bawahnya kan juga pasti staffnya memberikan saran di situ semuanya. Ini proses biasa dalam hal impor gula rafinasi menurut saya. Dan ini kan kalau kita lihat Tom Lembong menjabat menteri perdagangnya itu kan tidak lama juga, singkat. Ya, hanya 11 bulan. Ya, dibandingkan dengan menteri-menteri lain. Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa Tom Lembong? Kenapa bukan menteri perdagangan lain yang lebih lama menjabat di kementerian perdagangan itu ya? Dan atau pertanyaan kemudian muncul, kenapa bukan menteri perdagangan yang mengeluarkan impor, itu jauh lebih besar ya, kuotanya daripada jamannya Tom Lembong. Kira-kira seperti itu Pak Ugre? Ya, mungkin kalau dilihat dari aspek politis. Iya. Ya kan? Ini kan Tom Lembong kan mendukung kemarin yang Pak Anies nih. Perubahannya? Iya, perubahan. Jadi, Tom Lembong ini kan menurut saya juga termasuk orang pinter di situ. Banyak bicara ingin mengungkapkan yang lebih besar dan sebagainya. Jadi, mungkin sebelum yang besar diungkap oleh Pak Tom Lembong, Pak Tom Lembong dikunci dulu di sini supaya nggak banyak bicara kira-kira gitu. Jadi, menurut Pak Ugre, ini kemungkinan besar ada skenario bahwa Tom Lembong ingin dibungkam ya? Kira-kira seperti itu ya? Ya, menurut saya alat buktinya saja mana yang signifikan bahwa itu perbuatan korupsi. Keuangan negara nggak ada, aliran dana tidak ada, hasil pemeriksaan BPK audinya juga tidak ada, saksi-saksi dari kementerian-kementerian sebelum atau sesudahnya mungkin juga perlu diperiksa, kemudian menko ekuin diperiksa, tadi saya katakan biar juga juga tidak diperiksa, mungkin di Labuan Udara, Bandar Udara juga belum diperiksa, barang itu masuk lewat mana kan di situ? Kapal yang angkut, kemudian dari Thailand atau dari mana mungkin gulanya periksa, berangkat ke sana jaksanya. Ada nggak jaksa yang bertindak seperti itu? Harusnya seperti itu kalau memang jaksa memungkap dugaan korupsi kaitan dengan gula rafinasi, seperti itu. Oke, berarti kalau kita masuk ke substansinya saja, itu kelihatannya memang sudah lubang-lubang juga penyelidikannya ya Pak Ure? Ya, penyelidikan sangat lemah, makanya saya bilang gini, dari dulu, jadi kalau dulu pengawas keselamatan negara PKN, DPKN, jawatan pengawas keselamatan negara, itu yang paling hebat di Indonesia. Nah, penyelidikan itu digunakan dalam reserse, jadi jangan medil sekarang kalau saya ada penyelidikan, surat undangan klarifikasi. Itu bukan kuhab itu, menurut saya, saya juga kaget kok ada undangan klarifikasi. Kalau nanti sudah terbukti, klarifikasi tidak terbukti misalnya, SP3 atau P3 apa namanya, kan nggak jelas. Oke, kan ini menarik nih Pak Ugro ya, ada orang mengatakan juga, dan ini fakta ya, bahwa ini kan Tom Lembong nih dengan Pak Anies, lagi ingin membuat partai, partai politik, yang didawili dengan Ormas gitu ya, sekarang dibentuk, dan salah satu deklaratornya, salah satu penggagasnya, itu Tom Lembong. Kita dapat informasi, dan setelah kita cek ke lapangan, itu juga betul bahwa Tom Lembong lagi menggagas sebuah Ormas, organisasi masa, yang nanti pada akhirnya berubah menjadi partai politik. Apakah kasus ini tidak ada kaitannya untuk menghentikan sebenarnya, menghentikan Tom Lembong agar tidak melanjutkan pendirian Ormas ini atau pendirian partai yang diinisiasi oleh Tom Lembong dan Anies Baswedan? Saya rasa kalau gerakan masa mengarah kepada perubahan, ini kan sosial politik lah di situ ya, atau psikososial politik di situ. Jadi tidak ada yang bisa menghambat ide manusia. Mau bikin pesawat, mau bikin partai, mau bikin Ormas dan sebagainya. Itu hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi kalau manusia ingin memberhentikan ide manusia yang bagus, saya rasa mereka bukan malaikat, mereka hanya karena takut lepas kekuasaan atau jabatnya di situ. Jadi ini saya rasa gini, kalau di kesatuan dulu kita menghadapi anak boh yang kita belum selesai bicara sebagai atasan, anak boh sudah jawab, siap, 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 siap. Seperti orang mulutnya korslet. Nah disinilah kira-kira situasi sekarang, ini gimana nih ada partai, oh siapa, nanti kami kerjakan. Terus gimana, siapa, belum selesai, siapa, ini budaya siap, budaya siap ini yang sekarang terjadi dalam situasi pemerintahan sejak 2014 sampai 2024 ini saya lihat. Pak Ugro dengar nggak juga itu, bahwa salah satu pengagas Ormas itu, salah satunya Tom Lembong ya? Iya, dengar, saya dengar semuanya. Dan itu setelah kita cross-check di lapangan kan betul ya faktanya. Oleh karena itu banyak orang mulai mengait-ngaitkan nih Pak Ugro ya bahwa mungkin ini dikhawatirkan ya, cikal bakal Ormas ini akan membentuk dirinya nanti partai, kemudian dikhawatirkan mungkin siapa tahu nanti jadi besar, karena di dalamnya Tom Lembong, dan kemudian juga disinyalir bahwa Tom Lembong ini yang membiayai, kan yang kita dapat ya, mencari funding, mencari donatur untuk membesarkan Ormas dan partai ini sehingga dia harus dihentikan. Kalau menurut analisa Pak Ugro, kira-kira dugaan-dugaan seperti itu masuk di akal nggak juga ya? Ya, mungkin dugaan orang yang ilmunya kurang mungkin ya. Jadi gini, kalau kita mengikuti Pak Perjalanan Pak Anies nih, di Pilpres ini kan dengan timnya termasuk Pak Tom Lembong itu, siapa yang berani mendukung keuangan Pak Anies nih? Nggak berani. Nggak ada ya? Jadi kalau misalnya Pak Tom Lembong mencari dana, Pak Anies ingin ini partisipasi yang muncul dari masyarakat langsung. Nah, pihak yang lain ini tidak melihat itu. Jadi dipikir Pak Anies bergerak kemana itu, wah ini dicarikan duit sama Tom Lembong, Tom Lembong juga kan nyari dibilang dari mana dia gitu. Bukan konglomerat dia ya? Bukan. Jadi ketakutan ketuan-ketuan yang diciptakan, dan mungkin kalau isu-isu di luar kan, yang konglomerat-konglomerat yang besar dia kan juga ketakutan kalau Pak Anies jadi... Apa yang ditakutkan dari Pak Anies kalau jadi presiden, jadi gubernur, nggak perlu ditakutkan. Pak Anies juga... Perbiasanya ya? Gubernur dikaitan tidak pernah bunuh orang, lawan politik nggak dibunuh, dia lawan politik jadi mitra di situ. Jadi ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan kalau apa yang dikatakan tadi, mereka takut kalau Tom Lembong tadi ingin membesarkan suatu partai perubahan gitu loh. Partai perubahan itu semua orang ingin berubah dan bergabung ke partai itu. Jadi nggak usah perlu duit banyak-banyak Pak. Oke. Jadi Pak Ugro ini kan kenal juga sama Pak Tom Lembong kan? Iya, iya. Agak sering berinteraksi. Pak Ugro yakini bahwa Tom Lembong ini kan bukan orang yang punya finansial gede, besar ya? Yang bisa membiayai jalannya sebuah organisasi massa atau partai ya? Enggak, enggak. Enggak pernah kelihatan seperti itu, saya enggak pernah lihat. Dulu juga waktu masuk dalam tim lampanya Anies ya? Dia biasa aja orangnya ya, Pak? Ide-idenya pemikirannya yang bagus, yang luar biasa. Luar biasa ya? Tapi kalau finansial... Biasa aja ya? Menurut Pak Ugro, apakah ditetapkannya tersangka Tom Lembong ini oleh Kejaksaan Agung, kira-kira nih Pak Ugro? Ada dugaan enggak ini intervensi mantan penguasa? Pasti itu ada, masih ada hubungan di situ. Gitu ya? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin lah yang masih bisa digerakkan di situ. Jadi beberapa orang masih terikat. Ya karena mungkin perbuatannya, kelakuannya, dosanya di situ masih dipegang oleh mantan-mantan tadi. Itu aja. Eh bukan mantan-mantan, mantan lah. Satu aja, enggak sebanyak-banyak. Oke, jadi Pak Ugro melihat bahwa ini memang kayak semacam skenario ini, penetapan Tom Lembong ya. Bukan murni hukum. Ya dari awal, aku udah saya baca nih, secara hukum acara pidananya saja tidak dipenuhi. Oke. Tiba-tiba orang kaget-kaget. Kecuali sudah diumumkan. Jadi masalah impor gula rafinasi sejak tahun 2014 sampai 2024 nih. Mungkin untuk mengevaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi kan. Bagaimana nih? Nah, semua menterinya diperiksa aja. Mungkin itu lebih bagus. Tidak perlu penahanan. Tapi untuk kepentingan nanti edukasi, untuk supervisi, untuk pecegahan, jangan sampai terjadi lagi kebocoran-kebocoran gitu loh. Kalau memang ada kebocoran. Kalau enggak ya, ya cukup jaksa berperan sebagai pengacara negara melihat clear, clear, clear gitu aja. Oke. Pak Guru, ini kan kalau kita lihat impor ini selalu menjadi bajakan ya. Kalau kita lihat ya. Selalu menjadi lorong mafia korupsi. Kalau di setiap impor apa aja ya. Dan yang menarik sebenarnya ketika ada kuota. Itu kan persoalannya ya. Karena impor gula ini kan per kuota ya Pak. Sehingga disitulah lubang untuk memang orang bisa melakukan manipulasi, bisa melakukan kongkali-kong, bisa melakukan nepotisme, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Menurut Pak Ugro nih, kira-kira kalau kita ingin membenahi supaya, kalaupun misalnya kita berani-ani saja, kalaupun terjadi memang praktek-praktek korupsi, praktek-praktek fraud, terjadi di sektor impor kuota, katakan ya. Gula dan impor-impor produk-produk pangan lainnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah sebaiknya impor kuota itu ditiadakan? Atau dibebasin? Atau gimana kira-kira? Ya kalau menurut saya, kebijakan pemerintah, jangan dibuat longgar masalah impor. Harus melihat industri dalam negeri. Oke, ketersediaannya? Iya, sekarang contoh yang kita, gampangannya seritek tutup. Kan itu akibat peraturan pemerintah, atau peraturan menteri 08 tahun 2024. Dibuka keran impornya dari Cina, dari mana-mana, mati dalam negeri. Nah ini kalau misalnya jaksa mau turun, tangkep siapa dulu yang keluarkan peraturan menteri atau peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2024 ini, tentang tekstil. Ini kan udah jelas akibatnya kan perekonomian negara. Oke, langsung terganggu ya? Terganggu, Pak. Udah kolaps, mati malah. Jadi industri lokal tekstil mati semua ya? Mati sekarang, seritek yang besar aja bangkrut. Jadi itu yang harusnya dibuat aturannya sedemikian rupa ya? Iya. Sedemikian ketat, sehingga kerang impor itu tidak mudah ya? Iya. Saya yang ikuti yang seritek ya, saya baca sekarang mereka, pimpinan seritek, komplain bahwa, akibat dibuka longgarnya impor masalah tekstil. Apa mereka tidak pernah bicara sebelumnya dengan masyarakat ini akan dibuat peraturan melonggarkan impor dari Cina? Misalnya dibatasi sekian aja, Pak. Supaya dari dalam negeri juga bisa jalan gitu kan, untuk keseimbangan gitu. Dan mungkin kalau ada kekurangan, mungkin baru diadakan. Tapi kalau misalnya cukup dalam negeri, kenapa harus dibuka impor? Di situ aja. Oke, jadi harusnya di Kementerian Perdana kan, kalau Pak Ugro lihat, harus lebih selektif ya? Melakukan kebijakan impor produk apapun ya? Produk apapun, apapun yang diimpor itu, dilihat di dalam negeri kekuatannya bagaimana. Jadi jangan asal impor, karena ini mungkin... Kerakan impor ini, di situ ladang duit sebenarnya Pak Ugro ya? Di situ ladang kong kali kong ya? Ya kita, kalau bisa kita yang ekspor ke luar, jangan kita banyak impor dari luar ke dalam, ini kan merusak seperti gula rafinasi ini. Kalau mau dibuka, siapa yang dapat gula rafinasi semuanya di situ? Harusnya kan pabrik-pabrik gula yang dapat nih, untuk menutupi kekurangan, untuk produksi industri makanan, minuman misalnya gitu kan. Tapi karena tebu mungkin sudah tidak mencukupi di Indonesia ini, makanya dibuka keran tadi impor, tapi dibatasi kuotanya sekian gitu aja. Ya karena kan kalau kita lihat substansinya, gula rafinasi itu kan, peruntukannya untuk industri makanan, untuk hotel-hotel, restoran, bukan untuk dilempar di pasar bebas di bawah ya. Tapi kalau kelebihan yang diimpor, pasti dia akan lempar ke pasar. Otomatis, otomatis seperti itu. Dan itu terjadinya penyimpangan yang luar biasa Pak Ugro ya di sekitar itu. Jadi Menteri Pertanian harusnya intensifikasi masa tebu, supaya bahan baku untuk bikin gula di Indonesia cukup. Pabrik gula dibikin mungkin di setiap provinsi mungkin satu, daripada harus memindahkan gula dari mana Gorontalo ke Pampung kan lebih mahal di situ. Nah ini mungkin kebicaraan-kebicaraan seperti ini, pendapat dari Jaksa tadi, daripada dia menindak seperti menahan Menteri Perdakan seperti Tawalembang ini, lebih bagus dia tidak usah menahan, tapi bisa memberikan masukan pada pemerintah bagaimana perekonomian negara ke depan supaya tidak ada lagi kerugian-kerugian keuangan negara, seperti itu. Oke, berarti kalau Pak Ugro lihat sendiri bahwa kasus Tom Lembong ini lebih banyak muatan politisnya daripada muatan hukumnya? Saya sampai saat ini masih berdapat seperti itu. Jadi hampir sama dengan kasus pembunuhan Eki sama Pina Cirepon, alat putih tidak ada tapi dipaksakan tersangka itu saja. Oke. Ada tersangka. Berarti kalau begitu konsekuensinya bisa berat di kemudian hari Pak Ugro ya? Misalnya gini, kalau nanti Tom Lembong ternyata bisa membuktikan sebaliknya di pengadilan bahwa dia tidak bersalah, pukulan apa yang terjadi bagi pemerintah ini? Bagi kejaksaan Pak? Selama ini kalau bisa naik sidang terus pipas modi juga tidak ada efeknya Pak. Malah bisa naik jabatan karena berani melaksan perintah tadi. Jadi menurut saya saran sebaiknya Pak Tom Lembong ini peradilan saja. Oke. Dibuka bagaimana alat bukti yang dihadirkan Jaksa di sini dan itu debat antara pengacara sama Jaksa nanti di peradilan di situ. Masyarakat lebih teredukasi dengan cara seperti itu tadi. Walaupun juga kita belum bisa memastikan juga 100% ya Pak Ugro ya bahwa proses peradilan itu bisa adilkan juga. Pastikan kita tahu juga apa yang terjadi di Indonesia kan? Bisa saja misalnya peradilannya juga di intervensi dan lain-lain sebagainya karena kan kita banyak contoh. Ada kasus-kasus tertentu itu peradilan bisa di intervensi ya. Apalagi kalau yang ada di belakang kasus ini mantan penguasa kan bisa saja dia lakukan itu. Ya. Masyarakat biar terdidik dengan kabinet baru kan sekarang banyak menteri-menteri baru nih. Oke. Jadi kita sekarang menguji pemerintah baru ini dengan hukum bagaimana. Ini mungkin untuk uji coba Pak Tom Lemong kan bagus nih. Oke. Apalagi kalau kita melihat pidatonya Pak Prabowo ya. Pak Ugro itu kan luar biasa ya. Luar biasa menjanjikan terhadap pemberantasan korupsi ya. Iya. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi, bagaimana kiat-kiat dia melakukan pemberantasan korupsi, mencegah korupsi di dalam pidatonya Prabowo itu. Kayaknya kita punya harapan besar bahwa mungkin ke depannya angka korupsi ini bisa diminimalisir mungkin. Apakah dengan kejadian ini justru ini membuat coreng pemerintahan baru Pak Ugro? Ya harusnya dicoba bagian dari rencana aksi nasional nanti dalam pemberantasan korupsi. Kasus-kasus yang dijatuhkan kepada Pak Tom Lemong ini di uji coba di praprahadilan. Alat bunyi kuatnya di situ. Kalau memang tidak kuat ya berarti ada kelemahan di sini kalau jaksa jadi penyidik. Tindak pidana korupsi di situ. Jadi harus belajar ke KPK atau belajar ke polisi lagi. Oke. Jadi menurut Pak Ugro idealnya Tom Lemong sendiri mengajukan praprahadilan ya. Untuk membuktikan bahwa kasus ini sebenarnya tidak tepat dialamatkan kepada Tom Lemong. Betul. Jadi saya sekalian untuk menguji bahwa etika penegakan hukum di sini walaupun itu penyidikan oleh kejaksaan agung, oleh KPK, oleh Polri tadi tetap ditegakkan. Jadi seseorang kalau misalnya gini katakan dia diduga sebagai tersangka atau terdragwa nantinya. Oke. Kalau memang tidak perlu ditahan, tidak usah ditahan dulu. Yang penting alat bukti lengkap. Oke. Jangan setelah ditahan baru dicarikan alat bukti. Oke. Itu yang harusnya diciptakan dalam etika penegakan hukum ke depan seperti itu. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat kasus Tom Lemong ini yang dia lakukan kejaksaan, menahan dulu, menangkap dulu, baru kemudian dicarikan alat buktinya? Nah, kelihatannya seperti itu. Karena di media muncul kan seorang jagung-jagung berbeda bidang pidana khusus mengatakan tidak perlu ada aliran dana dulu. Nah, terus ngapain harus ada kerugian uang negara? Mengartikan itu masa harus dengan jawaban tidak perlu ada aliran dana dulu. Amang tidak pidana korupsi itu tidak perlu ada aliran dana, tapi ada aliran kerugian negara, tapi bukan keuangan negara. Nah, kerugian negara misalnya dengan kebijakan menteri, apakah kebijakan menteri itu mengakibatkan kerugian negara kan tidak ada. Suatu proses pengadaan impor gula refinasi, itu pasti Presiden juga tahu, Menko Equin juga pasti tahu, Bulog juga pasti tahu. Kemudian Biacuke juga pasti tahu, kapan kapal dengan gula namun datangan pasti tahu di situ. Nah, ini kan nggak mungkin hanya satu Tom Limbong saja yang dijadikan tersangka di situ. Kenapa? Biacuke berikan kemudahan, tersangka. Menko Equin, kenapa? Berikan kemudahan, tersangka. Berapa tersangka di situ? Saya juga pernah dengan kawan saya minta diantar ketemu sama menteri perdagangan Pak Enggartiasto. Saya anti-impor gini-gini. Minggu depan, bulan depan ternyata impor masuk. Kita senang kan, wah menternya bagus nih. Ternyata masuk juga gitu loh. Padahal awalnya dibilang saya nggak impor. Jadi, ya itu karena kebutuhan. Tapi jangan sampai over, impor, akhirnya benar-benar gula di Indonesia, petani tepuk jadi rugi seperti itu. Ya, karena saya lihat asumsi kejaksaan ini, kenapa dia sampai katakan bahwa nggak perlu ada aliran dana? Karena dia mengasumsikan bahwa mengakibatkan kerugian negara dari kebijakan yang dikeluarkan Tom Limbong. Berdasarkan kewenangan dan kekuasannya. Itu kan yang dia maksud. Sehingga masuk dalam pasal 2 dan pasal 3. Kalau menurut Pak Ugro, tidak tepat unsur itu ya? Ya, kita perlu debat sama jaksa yang berani nggak terbuka di undang di podcastnya Pak Abraham Samad ini nanti debat sama kita-kita kan gitu nih. Jangan sendirian di ruangan jawabnya, di media kan. Ada tanya, ada jawab, nanti nggak selesai-selesai nanti. Oke, jadi konkretnya Pak Ugro melihat dari prosedur aja, prosedur formannya, mengenai hukum acaranya, kita baru bicara hukum acaranya saja, belum substansi, itu sudah ada masalah ya? Mulai dari proses penangkapan, penahanan itu sudah bermasalah ya Pak Ugro ya? Ya, menurut saya alat putih saksi itu mungkin yang diperiksa bisa lebih dari 50 atau 100. Belum staf di kantornya menteri di situ, belum kementerian lain, belum tempat lain yang kira-kira tadi mungkin ada hubungannya dengan masalah impor gula masuk ke Indonesia. Belum asal gula dari mana? Kan ditanya, bener nggak Indonesia pesen gula dari sana? Ini gulanya dari mana nih yang dikira Pak Ugro, dan sekarang ada di mana? Ditemukan barang bukti misalnya seperti itu. Makanya penyidikan itu butuh orang-orang pintar Pak, nggak bisa asal sembarangan jadi penyidik di situ. Apalagi kan kalau kita lirikan tahun 2015 Pak, kalau kita melihat alat bukti faktualnya ini kan sudah habis. Sudah habis kan kalau gulanya itu sudah nggak ada kan tahun 2015 ya? Masa mau disita keputusan atau menteri tentang impor itu aja barang bukti satu lembar gitu aja kan? Kan harus ada barangnya juga ya? Harus ada barangnya di mana? Sebagai contoh ya? Iya, dihitung kapalnya kapal apa, kapalnya disita yang ngangkut. Kalau itu sebagian sekejatan. Sama dengan kapal ngangkut narkoba itu kapalnya disita dulu kan gitu. Gulanya juga, gulanya ya? Iya, ada gulanya berapa? Pada saat gula masuk itu harusnya jaksa bertindak. Jangan setelah hampir 10 tahun baru bertindak gitu loh. Oke, karena gula itu nanti akan dijadikan alat bukti ya? Jaksa kan ada jam intel. Oh ini menteri perdagangan, ya kan akan buka impor gula nih. Oke. Masa presiden nggak tahu, berani nggak jaksa ngelawan presiden di situ? Wah saya berani, tungguin. Begitu gula masuk, langsung segel. Kapal tidak boleh jalan. Nah itu baru hebat jaksanya kalau berani seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Pak Ugros sebenarnya kalau mau menggali kasus ini secara adil, kejaksaan harus periksa... Menko-Ekoin. Oke, kemudian presiden juga? Presiden juga pasti tahu dilapori. Nggak mungkin seorang Thomas Lembong tidak lapor presiden. Tidak lapor Menko. Berarti kalau kejaksaan tidak memeriksa Menko ekonomi dan presiden, berarti ini tidak cukup bukti ya? Ya sangat lemah, pembukti ini alat bukti lemah. Ya kan? Jadi itu belum kalau diminta scientific crime investigation. Wah itu lebih sulit lagi. Apakah gula ini bisa ditemukan gula yang dari sana? Gimana gulanya tata dari pabrik gula di Gorontalo misalnya? Kan aneh di sini. Rakan harus diperiksa di lab juga ya? Harus diperiksa di lab. Ini gula dari sana berapa harganya jenisnya? Ini sudah ber... Sudah 10 tahun. Makanya saya bilang, waktu kapal datang itu, Jaksa langsung berbaris satu kompi di situ, tarik kapalnya di polis lain atau di Jaksa lain, sita, tidak boleh kemana-mana dulu gitu. Jadi problemnya barang yang dipersoalkan ini adalah barang yang habis ya? Iya. Jadi agak sulit untuk memperlihatkan buktinya nanti di pengadilan. Sangat-sangat sulit. Super sulit, hanya dibawa barang putih satu lembar kertas saja nanti. Pak Ugro yakin bahwa dia tidak akan mungkin bisa membawa contoh gula itu yang diimpor? Sudah habis kemana, saya rasa, ya mungkin ini... Nggak mungkin ya? Iya. Kalau saya pikir ini kan penyidikan yang... Aneh? Iya. Ugal-ugalan gitu aja, Pak. Ugal-ugalan. Oke, Pak Ugro. Apa yang ingin Pak Ugro sampaikan nih? Agar supaya kasus Tom Lemong atau tidak akan terjadi Tom Lemong-Tom Lemong Yang lainnya, apa yang Pak Ugro ingin sampaikan nih? Agar proses penegakan hukum itu berjalan adil, fair, dan tetap berpatokan pada equality before the law. Jadi, kalau kita bicara undang-undang korupsi, Pak, di situ kan ada pasal yang menyatakan koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Oke. Karena di KPK juga ada korsubga. Iya. Saya sarankan kalau bisa ke Jaksa Nagung ada jam korsubga. Oke. Jaksa Gung Muda bidang koordinasi, supervisi, dan pencegahan masalah korupsi. Supaya dia bisa melakukan koordinasi dengan pihak Jaksa Nagung? Iya, jadi peran di situ edukasi lebih banyak. Jangan hobi dengan rompi sama borgo. Apakah menurut Pak Ugro perlu juga KPK turun tangan melakukan supervisi terhadap kejaksaan? Kalau undang-undang menyatakan begitu seharusnya KPK berani melihat hal ini. Supaya dia bisa meluruskan kalau ada asal ya? Ya, KPK lahir kan dulu karena ketidakmampuan penyidik baik dan kejaksaan kepolisian nih. Oke. Nah, dia masih ada bisa supervisi ke sini. Hmm. Gitu loh. Cuma berani nggak KPK gitu aja, Pak? Oke. Ya, ke depan nanti sebaiknya etika penegakan hukum harus diciptakan dalam hal penegakan hukum apapun lah. Termasuk tidak ada pindahan korupsi, baik oleh kepolisian, mungkin kejaksaan, maupun pengadilan, termasuk lembaga-lembaga yang seperti KPK juga menggunakan tadi. Jadi, sekali lagi, saya melihat KPK pun sudah menggunakan pola undangan klarifikasi. Jadi, itu saya katakan dengan tegas undangan klarifikasi tidak diatur di KUHAP. Itu melanggar hukum acara bidana. Oke. Terima kasih banyak, Pak Groh. Apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan mencerahkan kita ya. Amin. Mengedukasi dan mudah-mudahan didengar oleh teman-teman di kejaksaan sehingga mereka bisa berbenah meluruskan kembali proses jalannya penegakan hukum agar supaya penegakan hukum itu tidak menemui jalan buntu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Sampai jumpa di video.